Ya pemirsa kenaikan harga telur yang terjadi saat ini salah satu penyebabnya adalah tingginya harga pakan ayam ditambah dengan tingginya permintaan telur ayam saat Natal dan Tahun Baru. Dalam beberapa hari terakhir ini harga telur ayam meras cukup tinggi. Yang biasanya di bangko hanya sekitar 38 ribu rupiah per karpet, saat ini sudah mencapai 55 ribu rupiah per karpetnya. Hal ini tentu saja sangat memberatkan konsumen. Kenaikan harga telur ini juga diakui oleh Binas Ketahanan Pangan Merangin. Berdasarkan pantauan yang dilakukan di lapangan, kenaikan yang drastis ini disebabkan tingginya harga pakan saat ini. Sebagian besar telur di merangin masih dikirim dari luar provinsi dan permintaan telur saat Natal dan Tahun Baru juga tinggi. Hal ini menyebabkan harga telur tinggi. Kenaikan harga telur ini berawal daripada pembayar produksi, pakan ternak ayam juga menaik. Kemudian juga biaya transportasi dari daerah produksi sampai ke merangin ini juga menaikkan. Kemudian juga disamping itu disebabkan juga oleh kebutuhan yang mulai dari memasuki Natal dan awal Tahun Baru mungkin kebutuhan itu meningkat untuk telur. Ditambahkan romus dar untuk harga telur ini, kemungkinan tidak lama lagi bakal turun dan kembali normal. Jika pasokan telur sudah lancar, harga juga akan beransur turun. Riko Saputra, Jek TV, Pelaporka Terima kasih telah menonton!